Terima kasih. Kenapa kamu ngambil keputusan ini, Di? Dante, soal hal itu aku juga udah omongin kok sama Saka. Dan itu cuma salah paham aja. Dinda, kita semua kan tau, Saka itu belum bisa melupakan Ariana. Menjalani hubungan dengan seseorang yang memiliki bayangan cinta masa lalu, itu bukan keputusan yang gampang lho. Dante, please, udah kamu ga usah khawatir. Hargain aja keputusan aku ini. Karena aku juga udah berusaha percaya kok sama Saka. Oke. Pokoknya kalo Saka sampe nyakitin perasaan kamu, saya ga akan tinggal diem, Din. Karena bagaimanapun juga kamu itu sama saya yang paling berharga lho. Makasih ya Dante. Kamu emang sahabat terbaik aku. Saya duluan ya. Saling duit mungkin saya. Oke. Ya. Din? Hai. Mas, hai. Kamu mau buruk-buru? Engga, ga terlalu. Kenapa mas? Aku mau pamit, Din. Pamit. Iya. Aku mau ngurusin warga grup yang ada di Singapura. Ibu sih yang suruh. Iya. Gitu sih. Terus em... Kamu sama Dinda gimana? LDR kan? Gak bisa kan? Engga sih. Aku sama Dinda gak bisa. Kebetulan juga Dinda lagi ngambil studio lagi di Singapura. Oh. Jadi... Kayaknya pas aja. Bagus dong kalau gitu mas. Berarti... Kalian... Bisa bareng terus. Ya kamu sehat-sehatin ya. Aku doain yang terbaik buat kamu. Aku juga minta maaf. Aku minta maaf kalau selama ini... Udah bikin susah kamu. Udah bikin... Udah bikin... Udah bikin luka rindu. Di hidup kamu. Udah bikin luka saja. Ehm... Aku gak tau sih yang ngomong apalagi. Terima kasih. Aku... Aku doain yang terbaik juga pastinya buat kamu. Makasih... Sama Dinda pastinya kan? Aku doain yang terbaik juga buat kamu, dan Dalvin. Terima kasih. Kamu bahagia ya, Dini. Kamu juga, Mas. Terima kasih. 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 Aku Suma, Papa dan juga Galvin. Ada apa, Pak? Nanti kamu tau sendiri lah. Oke. Hei. Hei. Terima kasih. Karena kemarin dia bilang, lambungnya lagi bermasalah jadi gak boleh makan pedes. Wah. Papa. Papa kenapa sih? Kok senyum-senyum gitu sih? Enggak. Aneh aja. Sekarang mama kamu ini, perhatian banget sama Ariana. Papa dicewekin dong. Lupa dia sama Papa. Cemburu. Iya. Tahan. Sebentar. Buat Papa ada. Oke. Buat Papa ada tuh. Hei. Hei. Ini buat Papa. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Kok ini gak ada penjelasannya soal makanan buat Papa ini? Gak kayak buat Ariana. Jelas banget tadi. Bawel. Di situ ada bacaannya. Lihat aja di dalam. Iya deh ya. Daddy. Daddy. Abian pengen ketemu sama Mami. Oh. Bisa. Bisa. Hari ini bisa ketemu Mami. Hari ini kamu nginep di tempatnya Mami. Hade. Hei. Hei. Mama anterin ya. Oke. Siap. Kamu tuh seneng banget ya. Hari ini mau ketemu sama Mami. Eh. Jangan lupa Ma. Sampaikan salam kakek buat Mami kamu. Biasanya. Iya. Oke. Oke Ma. Kalau gitu Galvin dan Papa mau berangkat ke kantor dulu ya. Ya ya. Cepetan deh. Nanti keburuk siangan. Jangan lupa itu dibawa dan dikasih ke Ariana. Dan bilang sama Ariana. Itu yang masak Mama. Iya pasti Galvin akan bilang. Ini dibuat khusus dan spesial. Buat pacarnya Galvin kan. Oke yuk berangkat yuk. Jangan dikakuin terus. Nanti hadupnya keluar lagi. Apa sih Papa ih. Wih. Dedi berangkat dulu ya. Iya. Dedi berangkat dulu ya. Oke Dedi. Oke atas dulu. Sepanjang banget sih. Oke. Hai. Oke bye. Selamat menikmati ya. Bye Dedi ya. Jangan lupa tuh. Jangan lupa buat Ariana. Dede. Abiyan pengen ketemu Mami. Oke. Tapi nanti sekarang Nenek beres-beres dulu ya. Abian pengen ketemu Mami sekarang. Oke, Nenek siapin dulu baju dan barang-barang kamu. Oke? Let's go. Let's go. Papi. Papi. Tih. Good morning, Tih. Good morning, sayang. Sudah siap berangkat? Yaudah lah. Iya. Ayo kemana? Ini maksudnya Arin mau berangkat ke kantor bareng dengan papi gitu? Eh, tumben-tumben ya anak papi nih. Tumben-tumben ya biasanya juga ke kantor kamu minta dianterin sama pacarnya. Apa sih? Terus aja ledek-ledek Arin. Gak gitu caranya. Loh, memang biasanya begitu kan? Iya, Pih. Hari ini kan ada meeting di kantor. Jadi sekalian aja nanti ketemunya di kantor. Oh, jadi dikarenakan ada meeting. Sampai gak sempat pacaran dulu gitu. Ah, yaudah. Kita berangkat sekarang biar kamu cepet-cepet jumpa sama pacar kamu. Pedro! Pedro! Yes, sir! Kamu udah siapin mobil? Sekarang kita berangkat bareng sama non, Ariana. Hah? Bareng non? Iya, bareng. Boleh ya? Ya boleh lah non, masa gak boleh ya, sir ya. Cuman kan, tumben. Yasmin! Iya, Pak. Bapak berangkat ya? Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Iya, iya. Nabi ya. Da! Sayang, ternyata tahun ini kita belum bayar pajak bumi dan bangunan lho. Kamu gimana sih? Kan aku udah ingetin berkali-kali. Iya, anak gue juga lupa. Udah lah, gampang nanti tinggal aku bayar lewat e-commerce. Jangan lupa ya. Iya. Ternyata ribet juga ya, punya rumah sendiri tuh mesti banyak gitu yang diurus. Sedangkan dulu kita anak gue gak tinggal bilang sama pemilik rumah. Ini restnya. Iya, tapi kan sekarang seenggaknya kita tuh gak pusing, mikirin pindah-pindah, diusir sama yang punya kontrakan gara-gara yang punya kontrakan mau tempatin rumahnya. Udah gak mikirin itu lagi kita, sayang? Iya, juga sih. Mau lagi? Udah, udah cukup. Makasih ya. Udah, udah cukup.